Hai sahabat kreatif, ketemu lagi di channel Mr. Jack TV. Video kali ini Mr. Jack akan berbagi cara modifikasi kenalpot 4 tak standar menjadi kenalpot ala balap road race. Dengan langkah-langkah yang akan Mr. Jack perlihatkan ke semua sahabat kreatif. Dengan cara merubah saringan pada slancer kenalpot standar 4 tak ini sehingga merubah suara pada kenalpot ini menjadi suara seperti kenalpot 4 tak motor balap ala road race. Modifikasi ini akan menghasilkan 3 jenis suara sahabat kreatif. Tapi sebelum video ini Mr. Jack mulai, silahkan klik tombol subscribe dan like juga ya sahabat kreatif agar menjadi semangat kami untuk terus berbagi pengetahuan seputar dunia otomotif lainnya. Untuk kenalpot percobaan ini Mr. Jack membeli dengan harga 500 ribuan dengan merek Aho Motor yang sudah dipasang pada motor Satria F 150cc. Sebelum Mr. Jack lakukan modifikasi pada kenalpot standar ini, mari kita dengar suara asli sebelum modifikasi sahabat kreatif. Terima kasih telah menonton! Untuk suara pada kenalpot standar ini sedikit terdengar agak ngebas menurut Mr. Jack. Nah, Mr. Jack akan merubah suara kenalpot standar ini menjadi kenalpot ala balap road race. Kira-kira seperti ini caranya sahabat kreatif. Langkah pertama, karena Mr. Jack akan mengeluarkan isi bagian kenalpot ini, buka dahulu bagian pengunci pada kenalpot dengan cara siapkan besi dan sebuah palu. Kemudian lepaskan pengunci pada kenalpot menggunakan palu dan besi. Lakukan perlahan ya sahabat kreatif. Setelah pengunci terbuka, cabut menggunakan tang dan lepaskan dibantu dengan sebatang kayu. Langkah kedua, nah setelah terlepas, mari kita lihat. Ini adalah saringan kenalpot yang masih standar dengan panjang 33 cm dan lubang saringan ini sepanjang 27 cm. Mr. Jack akan memodifikasi kenalpot standar ini agar mengeluarkan suara lebih galak dari suara sebelumnya sahabat kreatif. Mr. Jack akan memotong saringan ini menggunakan gerinda sepanjang 20 cm dan akan menggantikan dengan sebuah pipa polos sepanjang 14,5 cm. Untuk ukuran panjang pada kenalpot ini tidak Mr. Jack ubah, hanya Mr. Jack akan menggantikannya menggunakan pipa polos dengan bahan plat drum karbet dengan memiliki ketebalan yang sama. Setelah terpotong, bagian yang telah dipotong ini tidak perlu digunakan lagi karena akan Mr. Jack ganti menggunakan bahan plat drum karbet. Untuk bahan besi plat drum karbet ini bisa sahabat kreatif dapatkan di toko bangunan dengan harga sekitar Rp30.000an. Untuk besi plat drum karbet ini memiliki ketebalan sekitar 0,6 mm. Biasanya juga bahan ini digunakan untuk membuat kenalpot sahabat kreatif dan modifikasi kenalpot lainnya. Langkah ketiga, potong besi plat drum karbet ini dengan panjang 20 cm dan lebar 11,2 cm. Kemudian, bentuk potongan plat drum karbet ini menjadi sebuah selongsong pipa berbentuk lingkaran. Setelah berbentuk lingkaran, ikat menggunakan kawat. Usahakan diameternya menyamai ukuran pada saringan kenalpot sahabat kreatif. Langkah berikutnya, sambung besi plat drum karbet dengan proses pengelesan. Setelah selesai, rapikan potongan selongsong plat drum karbet ini hingga membentuk bulatan yang nantinya akan Mr. Jack sambungkan kepada saringan kenalpot standar ini. Kemudian, sambungkan. Setelah tersambung, lebarkan diameter pada bibir besi plat drum karbet ini menggunakan sebuah besi. Setelah selesai, Mr. Jack akan mengeluarkan busa atau gas pool standar pada kenalpot ini. Jadi, Mr. Jack akan mencoba tanpa menggunakan gas pool sahabat kreatif. Kemudian, pasang kembali saringan modifikasi yang sudah Mr. Jack rubah. Punci kembali sahabat kreatif. Dan mari kita dengar suara kenalpot modifikasi ini tanpa menggunakan gas pool. Terima kasih telah menonton! Suara pada kenalpot menjadi lebih galak setelah dilakukan modifikasi tanpa menggunakan gas pool. Dengan tidak menggunakan gas pool, tidak akan mengakibatkan apapun pada kenalpot sahabat kreatif. Dan Mr. Jack akan mencoba menggunakan gas pool. Mari kita dengar suara kenalpot ini setelah dipasangkan gas pool. Terima kasih telah menonton! Suara kenalpot setelah penambahan gas pool menjadi lebih garang. Mari kita dengarkan kembali sahabat kreatif 3 suara dari kenalpot ini. Terima kasih telah menonton! 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 sendiri yang mana yang sahabat kreatif inginkan menggunakan kenalpot standar atau memodifikasi kenalpot standarnya menjadi kenalpot ala balap tinggal selera masing-masing ya sahabat kreatif nah bagaimana sahabat kreatif semoga bermanfaat tentang cara modifikasi kenalpot motor 4 tag ini dari Mr. Jack jika kalian punya saran dan pertanyaan silahkan komentar di bawah dan jangan lupa like video ini jika kalian menyukainya share ke sosial media kamu agar bisa menjadi manfaat untuk kita semua terima kasih sudah menonton salam otomotif dan salam sukses untuk kita semua selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati